Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Robby selamat datang di youtube channel saya nah pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menginstal open journal system di localhost atau di komputer kita sendiri mungkin bisa jadi pembelajaran untuk pengolah-pengolah jurnal yang ada di Indonesia teman-teman silahkan ditonton videonya baik teman-teman pengolah jurnal kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menginstal OJS atau open journal system di localhost jadi di localhost ini kita tidak perlu menggunakan hosting mungkin untuk belajar ataupun untuk mengutak atik plugin yang ada di OJS sebelum kita menginstal ke hosting jadi langsung saja peralatan yang dibutuhkan teman-teman yang pasti aplikasi OJSnya teman-teman bisa buka di google.com kemudian ketik saja download OJS nah teman-teman akan diarahkan ke website pkp.svu.ca nah Anda klik saja kemudian Anda sesuaikan dengan komputer ataupun web server yang ada di komputernya nah OJS seperti yang kita ketahui teman-teman disini ada 2 jenis OJS ada versi 3 yang terbaru dan juga ada versi 2nya gitu ya nah misalnya kalau disini di website OJSnya tidak direkomendasiin lagi kalau yang sudah menggunakan ya tidak masalah tapi kalau untuk saat ini kita download saja OJS 3 nah ini banyak pilihannya teman-teman yang terbaru ini yang baru rilis itu seri 3308 nah besarannya 49 MB tapi teman-teman juga harus lihat nih disini ada sistem requirement-nya yaitu PHP-nya itu harus 73 ke atas ya 7.3 menggunakan MySQL MariaDB atau PostgreSQL kemudian database-nya juga kemudian kalau menggunakan Unique Linux dan seterusnya ini versinya nah teman-teman sambil kita download yang terbaru saja kita download OJS 3308 yang bakal kita install di localhost kita klik nah kemudian yang kita butuhkan yaitu web servernya web server biasanya aplikasi yang yang dalam satu aplikasi itu bisa banyak pilihan yaitu adalah aplikasi XamPP nah teman-teman silahkan ketik aja XamPP download nah link-link nanti saya letakkan di deskripsi video ini ya teman-teman jadi kalau misalnya lupa nanti bisa klik aja deskripsi videonya kemudian pilih download XamPP download XamPP sekali lagi ada 2 aplikasi yang kita butuhkan yaitu file OJS-nya sama XamPP XamPP ini web server disitu ada Apache-nya disitu ada MySQL untuk database-nya macem-macem dan ini sangat mudah digunakan nah kemudian teman-teman bisa pilih XamPP-nya for Windows atau for Linux disini ada ada for XamPP for OS X gitu ya kalau yang pakai Mac OS tinggal disesuaikan saja nah kalau saya menggunakan Windows berarti nanti kita pilihnya disini boleh lihat yang diminta OJS tadi PHP-nya versi berapa kalau mau klik yang terbaru silahkan download itu ada 161 MB nah kebetulan saya sudah menginstall XamPP yang terbaru nah ini dia saya sudah menginstall XamPP-nya lihat nah biasanya kalau sudah terinstall itu dia akan terbuka nah ini dia XamPP nah seperti ini tampilannya teman-teman untuk tampilan file utamanya nah silahkan teman-teman download dulu XamPP-nya kalau bisa versi terbaru dan OJS-nya juga versi terbaru kemudian OJS-nya sudah saya install teman-teman semua eh sorry sudah selesai di download ya maksudnya nah kemudian kita ekstrak saja kita klik kanan kita ekstrak karena formatnya itu tar.gz kita ekstrak nah ekstraknya boleh di mana saja ya kita ekstrak saja kalau saya disini saja ekstrak nah ekstrak ini bisa menggunakan WinRal ataupun menggunakan WinZip nah kemudian teman-teman kalau sudah download XamPP-nya tentunya XamPP-nya harus di install ya jadi tinggal pilih next-next saja tidak ada yang harus settingan apa-apa tinggal next-next saja nanti sampai XamPP-nya bisa dibuat seperti ini atau tampilannya seperti ini nah selanjutnya teman-teman ketika Anda sudah menginstall XamPP di folder C-nya itu nanti ada folder namanya Xam di drive C-nya ada folder Xam nah nanti kita akan letakkan file OJS itu di Xam-nya nah sambil kita lihat apakah file-nya sudah terekstrak ya silahkan kita klik dua kali nah disini ada folder nah di dalamnya disini ada folder-folder yang banyak teman-teman nah ini isi dari OJS yang terbaru tadi OJS 3308 nah kita kembali lagi disini ini kan OJS 3308 kita klik aja disini kemudian ada OJS 3308 nah kita ubah OJS 3308 itu menjadi nama jurnal yang mau kita install misalnya contoh saya mau install jurnal explore misalnya saya tulis aja explore nah seperti ini ya jadi yang di dalamnya saja foldernya yang Anda ganti namanya nah explore ini nanti kalau di klik dia akan masuk ke sini teman-teman pastikan kalau misalnya ada dua suku kata tidak menggunakan spasi ya jadi tidak menggunakan spasi atau lebih baiknya digabung saja nah kalau sudah kita cut aja folder ini kita cut ctrl X atau cut kemudian kita copy paste ke drive C kemudian kita pilih XAMPP kita pilih foldernya XAMPP sekali lagi folder XAMPP ini ada jika teman-teman semua sudah menginstall XAMPP jadi kalau misalnya belum ada folder XAMPP tentunya harus diinstall terlebih dahulu nah di folder XAMPP ini ada banyak folder tapi yang kita butuhkan di file htdoc atau folder htdoc untuk meletakkan OJS nya jadi teman-teman cari ini htdoc gitu ya kemudian kita paste explore nya OJS nya tadi kita paste di htdoc nah ini dia ada folder explore kita cek lagi apakah masih ada folder semuanya masih ada nah selanjutnya setelah folder ini OJS ya teman-teman explore ini OJS yang sudah kita download tadi kemudian langsung kita install cara nginstall nya gimana teman-teman buka XAMPP nya kemudian pastikan kita aktifkan Apache nya yaitu web service nya kita start gitu ya sampai dengan warna hijau seperti ini selanjutnya kita aktifkan juga MySQL yaitu digunakan untuk database nya nah sebelum menginstall kita harus buat database terlebih dahulu di MySQL caranya gimana disini ada folder admin silahkan di klik admin dia akan diarahkan ke browser anda jadi pilih aja admin oke tampilan seperti ini teman-teman sekali lagi pastikan modul Apache dan MySQL nya warna hijau kemudian untuk ke MySQL nya pilih admin kita buat database untuk OJS nya terlebih dahulu oke disini tampilannya atau anda bisa juga langsung ke browser localhost slash php myadmin ini boleh juga itu sama saja nah kemudian selanjutnya kita buat database saja kita kasih nama caranya pilih new disesuaikan aja ya kalau bahasanya bahasa Indonesia itu disesuaikan kita buat misalnya nama database nya DB explore journal nah nama database ini kalian teman-teman kopas aja copy paste karena dibutuhkan nanti saat menginstall OJS nya jadi DB underscore explore journal ini disesuaikan saja nama database nya bebas sih sebenarnya nama nama database nya apa saja dan apabila ada dua suku kata digabung atau menggunakan underscore sini ya garis bawah ya oke kalau sudah pilih create oke pilih create nah disini database nya ya database nya sudah sudah masuk nah kita sekarang install si OJS nya cara install nya gimana kita buka browser baru pastikan sekali lagi XMPP nya aktif modul nya Apache sama MySQL nya kemudian kita ketik localhost localhost slash nama dari folder OJS kita yang ada di htdoc tadi nama foldernya adalah explore jadi kita klik explore apakah harus ada koneksi internet ini enggak jadi enggak enggak pakai koneksi internet juga enggak apa-apa nah ini karena saya terkoneksi internet dia langsung otomatis ke Google saya ulangi lagi ya ini ada salah juga local host kalau bisa sih kasih https .2 slash seperti ini nah saya coba lagi enter oke dia enggak bisa ke https berarti localhost saja nah dia akan diarahkan ke file file OJS tadi nah ini dia tampilan OJS ketika kita ingin install disini ada tulisannya OJS installation kemudian kalau mau upgrade silahkan klik here tapi kalau enggak kita install baru aja nah disini juga dijelaskan teman-teman bahwa diminta PHP nya untuk menginstall OJS yang seri terbaru ini PHP nya 7.3 atau yang sekarang yang kita gunakan ini 8 ini udah terpenuhi MySQL nya juga dan Apache dan seterusnya kemudian ada pre-installation gitu ya pre-installation nya kemudian disini ada beberapa isian yang teman-teman harus isi yang pertama adalah username nah username ini terkait sama si OJS kita misalnya username nya saya buat admin password nya admin ini untuk masuk ke OJS ya teman-teman jadi nanti di OJS itu ada yang namanya akun site administration nah ini site administration itu pertama kali menginstall OJS nya kemudian juga repeat password itu masukkan password yang sama nah kemudian masukkan email nya email super admin nya kemudian yang selanjutnya adalah primary locally itu local maksudnya bahasa yang digunakan lah ya kemudian pilih aja ingles kemudian pilih juga disini ada bahasa Indonesia kalau gak salah nah kita bisa checklist untuk additional lokal nya kemudian selanjutnya ini di skip saja kemudian anda harus juga buat file disini ada file namanya atau folder files ya folder files di exam.pp nya nah kalian harus buat foldernya kalau misalnya tidak bisa buat manual aja di exam.pp nanti nanti di exam.pp ini buat new folder gitu ya new folder buat nanti foldernya namanya file gitu ya nah kebetulan karena saya sudah ada saya gak jadi gak usah buat jadi teman-teman yang mau install aja nanti tinggal di klik gitu ya nanti jadi files nya seperti ini oke nah ini digunakan untuk menyimpan datanya menyimpan data dari OJS nya nah kemudian selanjutnya kalian tinggal pilih database setting nya disini di host nya pilih local host ini untuk database ya kemudian username nya kita buat aja root gitu ya password database nya kosongin saja kemudian sama database name nya database name nya itu diminta database nya yang kita buat disini nah nama database nya adalah db explore yang kita sudah paste tadi ya sorry db explore jurnal ya ini nama database yang kita pertama kali buat nah ini nah selanjutnya OAI nya biarkan kemudian install open journal system nah nanti silahkan teman-teman tunggu beberapa saat nanti akan tampil sukses jadi kalau misalnya tampil sukses jurnal anda akan apa ya tampil di dalam situ gitu ya misalnya contoh saya install open journal system nya oke tunggu beberapa saat nanti kalau ada foot sun error dia gak bakal tampil kata-kata sukses oke nah ini sudah install open journal system sukses nah kalau teman-teman mau login login silahkan klik disini nah ini dia nah login ke admin nya ini udah jadi nih OJS nya teman-teman silahkan pilih disini ada explore ya localhost explore index dan seterusnya tinggal login aja nah disini username dan password nya tadi yang kita masukkan pada saat install admin sama admin klik login nah ini jurnal yang sudah ada di localhost kita nah kalau misalnya teman-teman mau apa ya buat jurnal baru tinggal create jurnal saja nah ini sama seperti kalau kita membuat di web server nah kalau ini ini kita buat latihan aja untuk belajar gimana sih cara pengelolaan jurnalnya nah mungkin itu saja teman-teman kalau masih ada yang bingung nanti silahkan hubungi kontak saya aja atau lihat di deskripsi video ataupun boleh komen di youtube ini mungkin itu saja teman-teman tips bagaimana cara menginstall OJS di localhost mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi di video-video lainnya sebelum saya tutup jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini follow instagram saya di saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax